Ayo kita mulai masak virtual Minasa ya resep yang akan dimasak hari ini namanya chicken katsu chicken katsu ya dicatat dulu nama resepnya nama makinnya masakannya chicken katsu bahan dasarnya itu daging dada ayam Tori Muneniku ya kalau sudah kita mulai ya masak virtualnya nah kita lihat nah ini jadi menggunakan dada ayam ya nah jadi daging dada ayamnya dipotong dulu begini Minasang jadi usahakan potongnya tipis ya kalau saya biasanya bikin chicken katsu itu tipis boleh begini boleh tipis-tipis filet ya sesuai selera yang di online itu senseh boleh beli di online supermarket silahkan nah udah dipotong-potong tuh kan nah ini yang dimasukkan Minasang namanya Sakeriori jadi sake masakan kalau ini saya nggak pernah menggunakan ini jadi ini nggak gunakan juga nggak apa-apa ya sake nggak gunakan juga nggak apa-apa ini dikasih garam Minasang ya dikasih garam secukupnya jangan banyak-banyak ya karena kalau kebanyakan nanti jadinya keasinan kalau saya biasanya ditambahkan juga lada garam dan lada ya ini bagian atas bawahnya pastikan terkena garam ya nah ini ada yang tahu dikasih apa Minasang? tepung dikasih tepung, tepung apa? tepung beras tepung terigu dikasih tepung terigu dikasih tepung terigu ya dikasih tepung terigu baru dikasih telur Minasang jadi setelah dikasih tepung lalu dikasih telur telurnya ini sesuai jumlah ya jangan terlalu banyak juga ya nah baru ada yang tahu ditaruh apa ini Minasang? tepung roti tepung panir nah dibalik ya pastikan atas bawah pernah tepung panir ya wih praktis cara bikinnya ini kayak gini resepnya Minasang nah ini udah jadi udah selesai Minasang gitu doang resepnya tinggal digoreng pastikan pas ngoreng ini minyaknya banyak dan panas ya tapi jangan terlalu besar udah bukan digoreng ya ini bisa dibuat kita juga Minasang gampang ya iya gampang gampang banget ya ini chicken katsu namanya ya nugget tau kan nugget iya saya tau nugget kan pakainya dagingnya dihaluskan kalau ini enggak nah diangkat dulu Minasang sekali diangkat jadi setelah dimasak jadi setelah dimasak baru udah sekitar udah kelihatan memateng itu diangkat katanya diangkat dibiarkan 3 menit baru dimasukkan lagi Minasang nah dimasukkan lagi jadi katanya biar apinya meresap sampai dalam jadi mateng nah ini baru digoreng sampai renyah gampang wait yo bikin gaskan lah gaskan coba daging daging sapi daging sapi bisa juga bisa kayaknya daging sapi ini tapi harus tipis dagingnya hair enggak boleh tebal nantinya keras ya kalau tebal-tebal kalau tebal ya jadinya itu enggak matang dalamnya wow mantap mantap ya Minasang ya jadi Minasang jadi kalau kalian nanti di Jepang bikin ini yang banyak ya kenapa banyak praktis terus cara nyimpen ininya itu di dalam freezer kalian masukkan ke dalam plastik yang akan ditampilkan di video berikut nah itu dia jadi masukkan misal satu plastik satu ya misal satu plastik satu porsi makan jadi kan ini bisa buat hari pertama hari ketiga hari kelima gitu satu minggu ya jadi kan masaknya gampang kan atau seharian siang sore gitu Minasang gitu aja terus tiga tahun enak nah nanti kita masak virtual yang lain lagi ya resep yang lain lagi nah ini jadi disimpen di freezer itu bisa tahan lama Minasang berapa lama sebulan dua bulan bisa lah kuat mantap udah selesai Minasang ya itu dia tadi resep chicken katsu kita review ulang tadi ya bahan bakunya apa Minasang dada ayam dada ayam terus proses pertama apa proses pertama dipotong siapkan dada ayam dipotong kecil dan tipis yang kedua dikasih garam dikasih garam ya kasih garam ya garam terus kasih tepung terigu baru kasih telur kasih telur 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 tepung roti roti panir panir dimasak dimasak nah yang penting itu bagaimana cara masaknya Minasang pertama digoreng ya ya kira-kira hampir matang lah diangkat diangkat didiamkan 3 menit baru setelah itu dimasukkan lagi dimasukkan lagi dimasukkan lagi sampai penyah dimasukkan ke kantong digoreng lagi digoreng maning ya nah itu jadi terus kalau bisa mau bikin jumlah banyak ditaruh di kulkas cara penyimpanannya bagaimana masukin plastik masukin plastik satu kali makan nama plastiknya itu ziplock kalian jadi bisa beli ke sumber market tanya aja cuman maseng ziplock gak Arimaska ziplock 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 videonya nanti akan saya upload di youtube jangan lupa di share biar bermanfaat ke teman-teman yang lain yang mau masak terima kasih terima kasih